Jeruk Bali Siapa sih yang gak tau dengan buah ini? Iyalah jeruk Bali, jeruk yang paling jumbo Ih Kali ini saya mau bikin cemilan dari jeruk Bali Tapi gak dengan buahnya Melainkan dengan kulitnya Yaitu tutorial bikin manisan dengan kulit jeruk Bali Dengan caraku sendiri Pertama kita kupas-kupas Kita ambil kulitnya Seset-seset Kupas-kupas kulit yang luarnya Dan yang kita butuhkan adalah yang seperti ini Kupas lagi kulit yang paling luarnya Setelah dikupas Kita potong-potong sesuai selera kita Hingga terkumpul menjadi seperti ini Cuci sampai bersih Kapur siri 1 sendok makan Kita curupin ke air Lalu kita obok-obok Kulit jeruk balik kita rendam Beberapa jam untuk menghilangkan kadar pahitnya Selesai direndam Kita bilas-bilas Lalu kita pers-pers lagi Lanjut kita rebus Disini saya memakai gula batu 200 gram Kucurkan pewarna makaian sesuai selera kita Lalu kulit jeruk pun direbus Setelah matang Kita diamkan dulu Dan kita rendam dengan air gula ini Supaya rasa manisnya itu bersap Kedalam kulit jeruk ini Oh iya guys saya memakai hoodie Kualitas distro loh Ini bahannya keren banget loh Adam tebel Ada pilihan warnanya Ada pilihan ukurannya Ada pilihan gambarnya Kalau kalian order Terus nyampe rumah tuh Kalian bakalan puas banget Dengan hasil barangnya Yang cuma 85 ribu ini guys Ini bahan keren banget loh guys Cuma 85 ribu Dengan barang sekeren ini Gak rugi guys Yo order Klik ranjang kuning disini Lanjut ke manisan kulit jeruk balinya Cakidot Setelah direndam beberapa jam Lalu kulit jeruk diperes-peres Lanjut kita rebus lagi Dengan gula batu yang 200 gram ini Tambahkan lagi pewarna makanannya Lalu direbus lagi sampai airnya kering Hingga lejat dan bergiji Setelah udah kering Kita pindahkan ke nampan untuk dijemur Ini dijemur seharian aja tuh sebenernya udah cukup guys Karena di tempat saya cuacanya mendung Jadi setengah hari dijemurnya Tapi gak khawatir akan rasanya Iya Kripik kembang pisang kepok Kalau di desa-desa Apapun bisa dimanfaatkan buat kemilan Karena di desa bisa ngambil langsung di tempatnya Ini kita ambil yang paling dalam Yang paling mudanya Putik atau sari benangnya kita buang Karena ini rasanya pahit Dan kelopaknya juga Karena hidup di desa tuh Gak ada polusi Udara masih segar Satu telur Kucrutin lada dan bawang putih bubuk Tambahkan rohiko dan garam juga Lanjut aduk-aduk Tepung terigu campurkan dengan tepung tapioca Balurkan ke telur kocokan tadi Lalu balurkan ke tepung tadi Nyalakan kompor Lalu digoreng Biar rasanya makin mantap Kita coelkan dengan saus rasa asin Manis Pedas Bismillahirrahmanirrahim Saya mau bikin asupan yang sehat Dan bergizi guys Pertama adalah Daun pandan Saya ambil daun pandannya Satu Yang kedua lidah buaya Ambil dua batang lidah buaya Saya memerlukan dua bahan ini Potong dulu segini-gini Kupas Potong-potong hingga berbentuk seperti ini Rebus kita aduk-aduk begini Supaya lendirnya hilang guys Nah kan lendirnya udah mulai memisah Pandan cuci Daun pandan potong segini-gini Lalu masukkan ke blender Air segelas gede Lalu masukkan ke blender Gula pasir 3 sendok Rebus hingga mendidih Sambil diaduk-aduk Masukkan es sedikit Masukkan lidah buayanya Dan masukkan air daun pandannya Dan atasnya kita kasih susu sedikit Segar Selamat mencoba Cabai tomat rebus Garam, kacang, tomat, cabai Gula merah Kepruk-kepruk Ini apa namanya sih Katkus 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 Apa-apa nih Dapat bahannya guys Pasti tahu lah Buah ini buah apa Ini buah cermai Banyak loh yang gak perdu Sama buah ini Karena rasanya asem Sebenernya ini bisa buat minuman mewah loh Minuman yang seger Ala-ala cafe Ala-ala restoran gitu Mari kita simak bareng-bareng Mari kita petik secukupnya Petik segini dulu Cuci Cermai masukkan Gula 2 sendok Susu 1 sendok setengah Es batu segini Air setengah gelas kecil Untuk ukuran 1 gelas Satu bungkus coklatus kita bagi 2 Tepung terigu setengah sendok makan Gula 1 sendok makan Es peh seujungnya sendok Es batu segini Diaduk Aduk terus Susu 1 sendok makan Enggak jadi kental begini guys Lalu masukkan kresek bersih Rasanya seger banget Selamat mencoba di rumah Pohon pisang klutuk rubu lagi Tenang aja Gua manfaatin bakal bikin cemilan Bonggol pisang kaya akan serat Konon katanya Di daerah Purworejo Jawa Tengah Bisa mengindustrikan kripik Dari bonggol pisang Dan bisa dipasarkan ke mancanegara loh Nah disini cara saya bikin Kripik dari bonggol pisang Yuk simak bareng Cekidot Pertama garam kita celupin ke air Lalu direbus sampai mendidih Lanjut Bonggol pisang kita iris-iris setipis mungkin Langsung di jeburin ke air yang mendidih tadi Kelar itu kita remes-remes Hilangkan getahnya lalu dibilas Ditiriskan Ini tepung beras Bumbunya Buang putih Kunyit Lada Kemiri Semuanya serba bubuk Tuang Garam Micin Tuang Aduk-aduk Bagi dua Yang satu Kucurin air Lalu diaduk-aduk Bonggol pisang celup-celupin dulu ke tepung yang basah Lalu celup-celupin ke tepung yang kering Goreng-goreng Pateng Mantap Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!